Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu pasca banjir di Kabupaten Banjar, warga dihebohkan temuan ular piton yang bersarang di salah satu rumah warga di desa pekauman. Pasca banjir beberapa hari lalu, warga desa pekauman Kabupaten Banjar dikejutkan dengan adanya ular piton yang keluar dari kolong rumah warga. Bukan hanya itu, warga yang penasaran juga lakukan pengecekan di kolong rumah dan lebih mengejutkan warga masyarakat temukan sarang ular piton yang berada di kolong rumah alwi warga desa pekauman. Keberadaan ular piton ini sudah dicurigai warga sejak lama. Terlebih puluhan ayam milik alwi menghilang begitu saja. Menurut alwi sekitar 30 ekor ayam dimakan ular dari total ayam yang dipeliharanya sekitar 75 ekor dan yang tersisa sekarang hanya 30-an. Alwi menyatakan dirinya bersama warga baru mendapati 2 ular yang berukuran sekitar 3 meter dan diperkirakan masih ada ular lainnya. Di bawah berumahan Pak, bawah berumahan. Kelihatan? Terus mencari haliling itu, pas ada kelihatan langsung lagi di jebaknya. Dapat Pak. Dapat Pak. Gimana sih? Sikung ada juga masih nenggara-ganda banyak juga Pak lagi. Oh banyak juga di sini? Banyak juga. Iya, iya, iya. Makanya dicari terus atau penada. Sudah berapa dapatnya nih? Ini yang kedua. Kedua? Kedua. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih 15 ekor lah. Di sini lah? 15 ekor. Oh iya. Yang halah halus, yang ibu baca, ada lagi lah Sikung lah. Iya, ada lagi lah. Masih ada. Keberadaan sarang ular piton di kolong rumah warga ini bermula saat mencari haliling atau keong sawah dan warga langsung berupaya menjebak ular tersebut.